Kali ini saya akan membahas tentang level switch atau bisa juga kalian menyebutnya kalau bahasa Indonesia mungkin saklar ketinggian air atau apalah jadi barang ini biasanya dipakai untuk di dalam tandon yaitu biasanya adalah untuk memberitahu pompa agar kapan pompa harus jalan kapan pompa harus berhenti jadi ini ada juga orang yang menyebutnya level sensor yaitu sensor ketinggian air nah bentuknya kalau dari luar seperti ini perangkaiannya seperti ini ini switchnya, ini pelampung 1 ini pelampung 2 nah cara kerjanya bagaimana di dalam ini ada kontak nanti saya akan terangkan kontaknya bagaimana cara kerjanya tapi yang jelas cara pengoperasian kontaknya adalah dengan pelampung 1 dan 2 ini kalian lihat kalau pelampung 2-2nya tergantung ini artinya level air segini misalkan maka switch ini akan tertarik ke bawah seperti itu sehingga posisinya dia sekarang itu adalah on lalu bagaimana caranya biar off jadi kalau dia on maka biasanya ini kalau kita mau mengisi tandon ya itu level airnya akan naik 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 terus nah ini kalau naik ini pelampung pun ikut terbawa naik 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 terus terus pelampung yang nomor 1 ikut terangkat juga nah akhirnya bunyi klip mati ya nah sebaliknya kalau mau on lagi ini pelampung 1 terangkat dulu nah dia belum nyala sampai sini begitu air turun terus turun terus sampai menyentuh ke level paling bawah akhirnya pelampung ini ikut terangkat lihat apa yang terjadi nah switch ini akan on kembali seperti itu nah detailnya sendiri seperti apa nanti akan saya bahas tapi kalau kalian penasaran ini mereknya apa ini mereknya adalah pinguin ya kelihatan ya logonya pinguin pinguin ini biasanya merek tandon ya jadi dia juga jual level switch ini seperti itu oke selanjutnya akan kita bahas bagaimana cara kerjanya bagaimana nanti cara merangkai dengan pompa segala macam sebelumnya kalian mesti mesti perlu kenal dulu di dalamnya ini ya tinggal tutup pasang begini aja ditarik aja gak ada dratnya terus disini ada lubang untuk nanti kalian lewatkan kabel seperti itu nah ini di bawahnya ada drat sehingga kalian bisa dengan mudah memasang di atas standon seperti itu ya tentu saja benangnya dilepas dulu seperti itu jadi dia stay di atas standon terus nanti kalau udah terpasang kalian tutup biar kalau kehujanan gak kena air ya tadi kepalanya oke sekarang kita kenali dulu ya nah switchnya sendiri ada di dalam sini ya dia ini akan main kalau kalau ini kita kendorin dia dia off kalau kita tarik dia on tapi disini sebetulnya ada ada dua dua ini ya dua koneksi ini yang koneksi yang ini ya ini dipakai untuk koneksi normal yaitu kalau kalau dia turun gini pompa on kalau dia naik pompa off gitu nah disini itu disediakan juga untuk keperluan pompa kuras pompa kuras yaitu fungsinya nanti untuk menguras stand down nanti saya akan terangkan bagaimana tapi perhatikan ya disini ada dua lagi ya yang dua ini dia kalau kalau posisi turun kayak gini dia itu off kalau dia posisi naik gini ini malah on gitu nah untuk lebih jelasnya ayo kita bahas ya di papan tulis baik ini gambar pertama ini adalah gambar rangkaian pompa dan sensor level air ini untuk penggunaan stand down penyimpanan air gitu ya nanti yang berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana penggunaan pompa dan level switch ini untuk menguras stand down gitu ini untuk pengisian dulu ya jadi seperti kalian lihat sekarang dua pelampung ini menggantung ya kalau dua pelampung ini menggantung maka switchnya akan turun seperti itu klik gitu ya nah kalau dia turun klik dia akan menghubungkan A1 dan A2 disini dua titik ini nah A1 dan A2 ini fisiknya ada disini ya ini A1 dan A2 oke nah A1 dan A2 itu kalian hubungkan kemana ini kabel ya merah dan hitam ini kabel ini kalian hubungkan ke ke ini ke otomatisnya pompa jadi pompa ini kan biasanya dilengkapi dengan otomatis ya atau sebagian orang nyebutnya pressure switch pressure switchnya gak usah dipakai lagi kabelnya kalian sambungkan kesini dua-duanya kalau kabel colokan tetap ya kita gak akan bahas seperti biasa kalian colokkan aja nah ini rangkaiannya seperti ini sekarang ini pengganti otomatisnya disini oke perhatikan ketika ini dua pelampung ini menggantung seperti ini maka dia akan klik ke bawah sehingga A1 dan A2 terhubung sehingga dia menjalankan pompa gitu ya nah ketika level air naik sampai kesini dua-dua terangkat maka ini akan naik ya akan naik ke atas kesini misalkan nah sehingga kemudian ketika level air sudah tercapai kesini maka A1 dan A2 terputus ya tidak terhubung lagi sehingga pompa mati seperti itu cara kerjanya mudah ya nah sedangkan disini ada titik disini ini anggaplah kita kasih dia B1 ya kemudian sini B2 B2 babi oke sementara B1 dan B2 kita tidak pakai karena ini tadi rangkaian untuk pengisian tandon oke oke dari sini sudah jelas sekarang kita bahas tentang bagaimana rangkaian untuk menguras tandon ya oke ini biar gambarnya sesuai maka ini level airnya saya ubah dulu ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ketika dia sedang penuh maka switch ini dia terangkan naik seperti itu klik ke atas kalau dia klik ke atas B1 dan B2 ini kan terhubung sekarang anggap ini terhubung ya biar nanti enggak ada yang protes kok enggak terhubung oke terhubung B1 dan B2 terhubung sehingga apa? dia menyalakan pompa pompa nyala terus menguras air disini air dikuras ketika air semakin terkuras maka level air akan turun 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 saya gambar lagi kalau turun akhirnya dia jadi vertikal seperti ini seperti ini nah ketika level air sudah turun sampai rendah seperti ini dua-dua ini kan terangkat nih apa namanya pelampung ini maka dia akan menarik ke bawah ini ya level seatnya dia tertarik ke bawah ketek ke sini sehingga B1 dan B2 sudah enggak terhubung lagi terputus ya sehingga pompa berhenti menguras pas kan levelnya sudah rendah dia berhenti menguras seperti itu nah nanti misalkan ini ada pancuran ya mungkin dari sumber air atau akan nampung-nampung terus sudah tinggi maka dia akan naik lagi nah ini perlu nguras lagi kan kuras seperti itu berulang-ulang ya baik kawan-kawan mudah-mudahan jelas ya keterangan dari saya ini kalau kalian masih ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar nanti saya usahakan akan menjawabnya dengan video berikutnya terima kasih sudah menyaksikan selamat menikmati